Lantaran iming-iming akan diberi handphone, seorang anak di bawah umur asal Kecamatan Muncar, Banyuwangi nekat menjadi begal. Setelah beberapa kali beraksi, akhirnya ia pun ditangkap polisi serta dihadiahi timah panas di kakinya. Kedua begal ini adalah AHL 17 tahun dan Tosari alias TO, 25 tahun warga Dusun Palorejo, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Ia pun harus tertunduk menyesali perbuatannya, usai dibekuk oleh Satres Krim Polres Banyuwangi. Gelar perkara yang digelar Polres Banyuwangi pada selasa siang, serta dipimpin Kasatres Krim Polres Banyuwangi AKP Panji Pratis Tawijaya menjelaskan, aksi kejahatan pelaku ini dilakukan pada pertengahan Desember lalu dan korbannya adalah Rizky Dwi Purnomo, warga Dusun Kerajan, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, korban bersama temannya Muhammad Hadis Galang Gemilang, warga Dusun Muncar, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, baru saja pulang membeli gorengan. Setiba di lokasi kejadian yakni Jalan Sunan Ampel, Dusun Kerajan, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, mereka mendengar suara kelakson dari belakang. Korban menyangka yang membunyikan kelakson adalah temannya dan korban pun menghentikan motornya. Tak selang lama, tiba-tiba datang sepeda motor dari arah belakang dan langsung menghadang sepeda motor korban. Tersangka Tosari langsung mengalungkan celurit pada leher korban, sementara tersangka AL menodongkan pisau kepada teman korban. Akibatnya leher korban menderita luka serta mengeluarkan darah pada bagian leher sebelah kiri. Lengan tangan kiri korban juga terkena celurit saat mempertahankan HP miliknya yang hendak diambil pelaku. Selain itu, korban juga menyerahkan uang beserta barang berharga miliknya. Atas kejadian itu, korban pun mengalaporkan apa yang dialaminya ke Polsek Muncar. Berdasarkan laporan tersebut, tim Resma Polres Banyuwangi melakukan penyelidikan. Setelah beberapa pekan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan petunjuk yang mengarah pada tersangka AL. Pemuda yang hanya lulus sekolah tingkat pertama ini pun ditangkap. Dia pun mengakui melakukan aksinya bersama tersangka Tosari. Tak mau menunda lagi, tersangka Tosari pun dibekuk. Pria ini terpaksa ditembak pada kakinya karena mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Modusnya tersendiri dapat diberitakan di sini kronologisnya. Jadi korban ini pada saat itu baru pulang setelah membeli korengan. Kemudian dari alat belakang dilaksan oleh motor pelaku sehingga korban mengira bahwa itu adalah temannya. Sehingga korban menunjukkan setelah motornya, ternyata bukan temannya yang datang, tapi pelaku langsung menghadang motor korban dari arah belakang, memalap dilipan. Kemudian dari pelaku mengalurkan satu orang pelaku atas nama Tosari, mengalurkan seluruh kepada korban yang membojek temannya atas nama Tosari. Kemudian pelaku yang satu lagi atas nama Tosari Lala menggunuskan pisau kepada saudara galang yang dikojek oleh korban. Kemudian di sana dari pelaku menggeledah barang bawaan korban dan merampas api maupun uang yang berada di sapu cerana korban. Kemudian dari barang-barang seluruh pasar tersebut diserahkan kepada bersangka, bersama Tosari Lala untuk di bawah. Kemudian korban ditinggal oleh pelaku ke arah berlawanan. Korban sempat dilukai gak? Korban sempat dilukai pada saat ditalukan seburit, itu ada dalam sehingga menikmukan koresan pada leher korban. Kemudian pada saat merampas hape milik korban, korban sempat berusaha mempertahankan barang miliknya, sehingga sempat terluka di bagian tangannya oleh seluruh dari saatnya dikenakan Tosari. Yang dikenakan pasal 36-365 tahun hape dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari penangkapan tersangka polisi menyita sebuah hape, uang tunai 260 ribu dan 2 sepeda motor dan juga menyita hasil visum atas luka korban. Akibat dari perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Alif Fauzan, Banyuwangi TV, melaporkan.